Intro Kabar bahagia datang dari penyanyi cantik Prastiwi Duyarti atau yang lebih akrab di Sapa Tiwi. Setelah menjanda kurang lebih 2 tahun, mantan personil Titu itu akhirnya resmi dilamar oleh sang kekasih pada tanggal 25 Januari 2020 lalu. Lewat sebuah acara sederhana bersama dua belah pihak keluarga, Tiwi yang saat itu mengenakan kebaya berwarna pink muda terlihat sangat cantik. Sementara itu, calon suaminya yang diketahui bernama Arsyad tampak memakai batik coklat. Dalam cuplikan videonya, Arsyad terlihat meminta izin kepada keluarga Tiwi dan mengungkapkan maksud baiknya memboyong seluruh keluarganya hari itu. Tak hanya itu, Arsyad juga menyebutkan apa alasannya mantap meminang mantan istri Sogo Sakuramoto tersebut. Menurutnya, Tiwi dan buah hati sematawayangnya Reo Atar Sukamoto berhasil mengubah hidupnya jadi lebih baik. Uniknya, saat ditanya oleh Arsyad, Tiwi justru meminta calon suaminya itu bertanya ke anaknya Reo. Tanpa ragu-ragu, bocah berparas tampan itu langsung memperbolehkan Arsyad untuk meminang ibunya. Terima kasih telah menonton!